Pemirsa penanganan COVID-19 di Surabaya diwarnai aksi perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tirisma hari ini dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Kisru kedua pimpinan daerah tersebut semakin menjadi sorotan masyarakat seiring dengan jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Surabaya resmi dihentikan pada 9 Juni 2020. Meski Surabaya sendiri dinilai belum memenuhi syarat Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai daerah menuju penerapan new normal atau tatanan kehidupan normal baru. Hal ini lantaran angka positif COVID-19 di daerah tersebut belum di bawah satu. Transisi itu tidak boleh kemudian melonggarkan. Melonggarkan artinya dibuka sama saya tentu belum saatnya karena RT ini kan masih satu, belum di bawah satu. Dan angka kematian masih tinggi loh. Namun pemulihan ekonomi menjadi alasan utama pemerintah kota Surabaya tetap menghentikan PSBB di tengah masih tingginya angka COVID-19 di wilayah tersebut. Ya makanya itu yang kita lakukan kan kita kenapa kemudian saya paksakan transisi new normal itu. Memang protokolnya harus ketat. Jadi disiap misalkan kayak ini hotel. Protokolnya harus ketat. Di mal harus ketat. Tingginya angka penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur khususnya Surabaya masih menjadi sorotan nasional. Ditambah lagi dengan polemik yang terjadi antara Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terkait penanganan COVID-19. Dihawatirkan perselisihan tersebut justru semakin membuat masyarakat maupun tenaga kesehatan kebingungan dalam menghadapi pandemi COVID-19. kuncinya sebetulnya pada kendali komunikasi. Nah kalau yang mengendalikan komunikasi itu tidak satu sumber kan terjadi apa ya, apa yang disebut dengan kekacauan-kekacauan di masyarakat sehingga ya yang terjadi sebetulnya sekarang ini masyarakat menjadi kurang tertib, tidak taat, dan kemudian dengan persepsi mereka masing-masing. Pandemi pun seolah menjadi panggung untuk menaikkan popularitas dan meraih simpati masyarakat. Politisasi wabah tentu bukan hal yang etis, terutama di situasi sulit yang tengah dihadapi masyarakat akibat COVID-19. Terima kasih telah menonton!